Anda masih menyaksikan kabar pagi. Pemirsa perlombaan F1 Powerboot 2024 akan digelar di kawasan Pelabuhan Mulia Raja, Napi Tupulu, di Balige, Danau Toba, Kabupaten Toba, Sumatera Utara hari ini dan besok. Tahun ini juga menjadi tahun kedua, kalinya Danau Toba dipercaya menjadi tuan rumah. Ajang Internasional F1 Powerboot akan digelar untuk kedua kalinya di Indonesia. Sebelumnya acara serupa telah sukses digelar pada tahun 2023 silam. Berlangsung selama dua hari, event balap perahu super cepat kali ini rencananya akan diikuti 18 pembalap dari 9 tim. Sejumlah kru masing-masing tim terlihat telah mempersiapkan perahu motor super cepat mereka jelang kejuaraan dimulai. Sementara itu Bartek Marcelek, pebalap asal Polandia dari tim Stromae Racing yang berhasil meraih juara pertama pada balapan tahun lalu, menyebutkan, race di Danau Toba merupakan sirkuit terbaik meskipun memerlukan ekstra kemampuan untuk menjadi yang tercepat. Saya rasa ini adalah kursus yang paling menyenangkan kerja 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 di sini. Bagi saya ini bagus, ini membuat kursus ini lebih kompetitif daripada yang lain. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemirsa lalu bagaimana kondisi terkini jelang lomba balapan internasional F1 Power Boat 2024 di Kabupaten Toba, Sumatera Utara? Sudah ada rekan Daud Sitohang yang akan mengabarkan untuk Anda. Selamat pagi Daud, apa agenda untuk hari ini Daud? Baik, Panitia dan Nadila, sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa pelaksanaan kegiatan F1 Super Boat hari ini akan digelar selama dua hari pada hari Sabtu dan Minggu, dimana dari Panitia Injurni sendiri bahwa untuk hari ini kegiatan akan dimulai pada pukul 7 pagi nanti, dimana para pebalap dari F1 Super Boat akan melaksanakan free practice di sekitaran circuit dan autobot. Dan kemudian, dilanjutkan pada jam 12.30 nanti ada balapan solo-bolon kompetisi yang akan digelar di sekitar rupa. Baik, Daud, apakah di perlombaan kali ini ada format baru yang bisa Anda jelaskan? Baik, untuk informasi dari pihak journey sendiri, mungkin balapan F1 Super Boat ini sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2023 lalu, dan tidak ada perubahan. Hanya saja perlombaan akan diimeriakan dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti balapan solo-bolon atau perahu besar yang ada di sekitar Danau Toba, begitu. Baik, lalu bagaimana dengan antusias dari warga setempat jelang lomba balapan internasional F1 Power Boat 2024 ini? Baik, antusias dari para penonton dari dalam wilayah Kabupaten Toba, ataupun di luar wilayah Toba itu sangat baik sekali. Jadi, itu terbukti dari pihak journey sendiri menyampaikan bahwa tiket untuk masuk menonton di lokasi acara itu sudah sold out atau habis pada hari Jumat sore. Kemudian, terupa dengan tiket yang sold out, hotel atau rumah-rumah penginapan atau yang lainnya juga sudah habis. Seperti saya juga sendiri, tidak ke bagian hotel atau penginapan. Karena saya terpaksa harus jauh 5 km dari lokasi acara untuk mendapatkan penginapan, begitu. Baik, terima kasih Daud untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.